Pembahasan menggantai kekuasaan darah Khalifah Usman bin Affan ketika dibunuh Dari berbagai catatan ulama Seperti dalam kitab Torib Al-Mazahib Al-Islamiyah Kerangan Muhabbad Abu Zahrah menyebutkan bahwa Memang betul Khalifah Usman bin Affan terbuduh ketika sedang membaca Al-Quran Hal ini senada dengan bukti keberadaan mushaf Al-Quran tertua di dunia Yang disimpan di musim Tazken, Uzbekistan Bahkan menurut penjaga musim tersebut, di mushaf tersebut Terdapat bekas secaraan darah Khalifah Usman bin Affan saat dibunuh Yang menarik adalah Ternyata tetesan darah Khalifah Usman bin Affan terdapat di surah Al-Baqarah Bukan di surah Al-Kahfi Hal ini ditegaskan dalam riwayat Imam Ahmad Dari Amrah binti Arta menyebutkan bahwa Tetesan darah Khalifah Usman bin Affan yang menimpa mushaf Al-Quran Yang dibacanya terdapat di surah Al-Baqarah ayat 137 Dari urayat tersebut, dampaknya alasan penulisan lafaz Waliyat Al-Baqarah dengan titah berah Untuk mengenang kematian Khalifah Usman bin Affan Cenderung keliru Ataupun tidak tepat Karena darah yang menetes di mushaf Khalifah Usman bin Affan Justru menunjukkan surah Al-Baqarah Bukan surah Al-Kahfi Sebagaimana kabar yang telah beredar Di sisi lain Ada beberapa pendapat ulama Terkait pertengahan mushaf Al-Quran itu sendiri Bahkan jumlah ayat, huruf, dan kalimat dalam Al-Quran pun Ulama berbeda pendapat Ada yang menyebut 6.204 ayat Ada yang menyebut 6.214 ayat Ada yang menyebut 6.219 ayat Ada juga yang menyebut 6.236 ayat Kemudian jumlah kalimat dalam Al-Quran Menurut Al-Fadil Ibn Shadzan 77.439 kalimat Sementara jumlah keseluruhan huruf dalam Al-Quran Ada yang berpendapat sepanjang 321.180 huruf Mengutip dalam kitab At-Tahri wa Tanwir Karangan Ibn Ashur Yang menyebutkan beberapa pendapat ulama Mengenai pertengahan mushaf Al-Quran Jumhur ulama mengatakan Bahwa huruf TAH dalam lafaz Waliyat al-TAH Quran Surah Al-Kahfiyat 19 Merupakan pertengahan Al-Quran Kemudian pendapat yang lain dari Imam Nawawi mengatakan Pertengahan Al-Quran adalah huruf DUN Pada lafaz Nukrat Quran Surah Al-Kahfiyat ayat 74 Sahabat beriman Dari keseluruhan penjelasan tadi Dampaknya sudah cukup mewakili kegalauan kita Mengapa lafaz Waliyat al-TAH di sebagian mushaf Al-Quran Bertuliskan dengan tinta merah Sub indo by broth3rmax